Terima kasih pemirsa Anda masih tetap setia bersama kami dalam tajem berita Jembar. Pemirsa bertujuan untuk meningkatkan layanan publik Balai Pemasyarakatan Kabupaten Jembar Rabusi yang menggelar pelatihan komunikasi skill kepada para pegawainya. Giat ini juga sebagai langkah bapas untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mewujudkan WBK dan WBBM ini salah satunya dengan pelatihan skill pelayanan publik kepada seluruh pegawai bapas Jembar. Untuk memaksimalkannya, bapas menggandeng pihak perbankan Jembar. Beberapa poin untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut antara lain, teknik berkomunikasi, intonasi suara serta gestur tubuh serta ekspresi wajah. Dengan wilayah cakupan bapas Jembar yang mencapai lima kabupaten setapal kuda, teknik komunikasi ini sangat penting diberikan kepada para pegawai. Terlebih di saat suasana pandemi seperti saat ini, diperlukan pola komunikasi yang baik dan benar agar tidak terpapar virus corona. Dalam pelayanannya, bapas bertugas untuk membimbing, membantu dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi ataupun integrasi sosial pembinaan luar lembaga. Baik cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Saat ini kita dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang pasti adalah bagaimana kami sebagai aparatur sipil negara dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan kami. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi baik dengan pengguna layanan kami sehingga kami dapat memberikan respon juga terhadap apa pesan yang mereka sampaikan, dan apa yang mereka butuhkan kami dapat merespon dengan baik dan mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan. Ini kok mengganceng terangkannya? Luar biasa, Bank Rakyat Indonesia Capang Jember ini memang sudah menjadi mitra kami dan bukan hanya terhadap kegiatan edukasi ini saja, tapi Bank BRI Capang Jember juga sudah memberikan fasilitasnya yaitu berupa ruang layanan, yang saat ini kami gunakan sebagai ruang layanan terpadu untuk seluruh pengguna layanan kami, yang semula tempat ini adalah tempat parkir, namun kegiatan kerja sama BRI kami dapat memiliki ruang layanan terpadu. Dalam pelayanan sehari-hari, BAPAS menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib memakai masker serta penerapan cek suhu tubuh. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.